Kami terus berkoordinasi dengan beberapa pihak terlaksud tadi. Jadi kita memastikan yang hal-hal yang terjadi kemarin di Pemilu, misalnya ada PSL, penguatan suara lanjutan karena adanya banjir, atau kemudian TPS-TPS yang tidak bisa melaksanakan tugasnya di hari H karena kondisinya banjir, tentu itu kita evaluasi. Kita berharap nanti hasil evaluasi kita, kita akan menentukan tempat-tempat yang kita berharap lebih aman dari banjir. Dan anti-specy sudah kita siapkan, berdasarkan dengan beberapa pihak terkait. Nah, ini kan di wilayah itu kalau jumlah TPS pas pemilu, kalau pilkada itu jumlah TPS-nya setengah dari jumlah TPS pemilu. Sekarang itu untuk wilayah DKI? Iya, jadi kita berharap kan kalau kemarin misalnya di Jakarta Barat ya, dari 79 TPS yang rawan banjir, kan nanti akan digabungkan pemilinya ya, jadi sekitar 1 TPS, sekitar 600 pemilu. kita pilih adalah tempat yang minimal untuk kita tempatkan di tempat yang aman dari banjir. Jadi, kalau pun kemarin ada yang 2 TPS, ada yang 1 kena banjir, misalnya kita akan gabungkan, kita akan pilih tempat yang tadi yang tidak banjir. Tapi ditargetkan 0 pemungutan suara ulang atau nanti bisa membuka kepetensi untuk itu? Kalau kita soal kaitan soal kondisi alam ya, itu biasanya PSL namanya banjutan. Karena setelah kondisi logistiknya, kondisi logistiknya rusak, atau kemudian TPS-nya tidak bisa kita gunakan. Kita berharap alam mendukung kita juga, dan antisipasi sudah kita siapkan, kita berharap juga nanti di pilkada nanti 0 PSL. Tanggal 18 sampai dengan tanggal 27 Agustus, kami sudah membuka posko layanan data pemilih untuk menjaring warga DKI Jakarta yang belum masuk namanya di dalam daftar pemilih sementara, dapat melaporkan melalui PPS, PPK, maupun KPU, Kabupaten Kota Setempat. Jadi sampai tanggal 27 Agustus mendatang, buat warga Jakarta yang namanya belum terdaftar, ataupun warga Jakarta yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih ya, misalnya sudah meninggal dunia, sudah menjadi TNI Polri, sudah pindah keluar DKI Jakarta, dan namanya masih terdaftar dalam DPS Jakarta itu bisa menyampaikan tanggapan dan masukannya kepada jajaran kami di KPU Kota, PPK, maupun DPS. Berarti sekarang jumlah pemilih yang ada itu masih statusnya DPS ya, misalnya? Iya, masih daftar pemilih sementara. Jadi saat ini kami menerima masukan dan tanggapan masyarakat, dan angka yang sudah kami tetapkan pada tanggal 16 Agustus yang lalu tentu saja itu masih bisa bergerak, masih bisa berubah, bisa jadi bertambah maupun berkurang hasil daripada masukan dan tanggapan masyarakat yang saat ini kami sedang lakukan. Itu jumlahnya berapa yang DPS sementara itu? Rp8.240.000, saya luka ya, nanti saya cek dulu rumahnya, sekitar. Nanti yang dilayani di POSCO itu mengenai cek DPT online saja atau informasi-informasi lain mengenai kepemiluan itu? Iya, yang kami layani itu adalah warga Jakarta yang namanya belum terdaftar, atau ada perbaikan data, misalnya ada salah penginputan nama, misalnya warga Jakarta sudah cek DPT online, namanya harusnya Budi ditulis pakai I, tapi di DPS kita pakai Y, nah itu bisa diperbaiki, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Termasuk juga mendaftarkan diri apabila namanya belum masuk di dalam daftar sementara kita. Saya kira untuk POSCO-POSCO layanan itu yang kami buka di beberapa titik, termasuk di apartemen, di pasar-pasar, di titik-titik strategis, itu dalam rangka menjaring tadi warga Jakarta yang memang sudah mengunis syarat, tetapi masih belum terdaftar sebagai pemilih di DPS itu. Yang lain tadi berapa? Angkanya 8.248.283 pemilih, daftar pemilih sementara. Itu termasuk di WBP bang, bagi warga binaan juga itu? Termasuk di warga binaan, jadi bagi lokasi-lokasi di Lapas maupun Rutan, kami juga membuka yang namanya TPS lokasi khusus ya, di sana ada TPS lokasi khusus sedek kayak Jakarta itu jumlahnya ada 31 TPS, yang tersebar di Lapas dan Rutan maupun juga ada di rumah susun, maupun rumah sakit yang ada di Jakarta. Untuk pelibatan KPPS itu sendiri dari APU atau dari orang sananya? KPPS nanti kita akan melibatkan pengolah ya, penanggung jawab di sekitar, misalnya pegawai ataupun petugas yang ada di Lapas maupun Rutan. Jadi akan kami BIMTEK ya, memberikan pembekalan juga mengenai tugas dan pekerjaan yang akan mereka lakukan. BIMTEK-nya kapan dilakukan, Bang? BIMTEK-nya nanti sekitar 1 bulan sebelum hari pengumputan suara. Oke, berarti melibatkan Mbak Waslu juga nantinya ya, Bang? Ya, teman-teman Mbak Waslu tentu akan mengawasi kami secara melekat dan kami tentu sangat bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman Mbak Waslu. Untuk nanti yang di Fabel, bagaimana ada persiapan kursusnya? Ya, jumlah pemilih disabilitas sendiri juga sudah kami rekap ya. Jumlahnya total ada sekitar, sebentar saya cek. Total pemilih disabilitas di DKI Jakarta ada sebanyak 58.144 pemilih yang itu masuk dalam beberapa kategori disabilitas ya. Mulai dari disabilitas sensorik bicara, ada juga disabilitas intelektual, sensorik rumuh, sensorik netra, dan fisik. Jadi, 58.144 pemilih itu terbagi ke beberapa jenis disabilitas. Bukan boleh dirinci tiap kategori nanti? Ya, seperti misalnya disabilitas sensorik bicara, itu ada 21.133 pemilih. Kemudian, ada disabilitas intelektual, sebanyak 3.612 pemilih. Lalu, sensorik rumuh, ada 2.135 pemilih. Sensorik netra, ada 3.468 pemilih. Sensorik fisik, 18.138 pemilih. Dan disabilitas mental, ada 9.600 pemilih. Terima kasih telah menonton!